Asi selanjutnya diduga dapat bisikan gaib, pesugihan, seorang suami ini dengan tega membunuh dan juga memutilasi istrinya sendiri di Ciamis, Jawa Barat. Asi pelaku ini sempat direkam oleh tetangga. Tarsum, ini si pelaku, dia tega memutilasi tubuh istrinya menjadi empat bagian. Bahkan yang sadisnya, pelaku mengumpulkan potongan-potongan tubuh korban di sebuah wadah di bas pomerah, lalu disimpan di depan pos ronda. Nah, usai membunuh istrinya, pelaku sebenarnya hendak mengakhiri hidupnya, mau bunuh diri. Namun akhirnya aksi tersebut digagalkan oleh warga. Dan pelaku pun kemudian diserahkan ke kepolisian, ke posek rancah. Saat reskrim polisi Ciamis, Jawa langsung melakukan olah TKP kepada warga. Setelah pelaku ini mengaku mendapatkan bisikan gaib dari pesugihan yang dilakukannya. Jadi memang ada latar belakang, ia sudah melakukan pesugihan sebelumnya. Iya, betul. Jadi merasa mendapatkan bisikan-bisikan yang tidak benar. Dan dengan tega, membunuh istrinya sampai memutilasi. Sudah diperiksa oleh polisi Ciamis? Benar, sudah diperiksa. Dan sebenarnya juga tetangga sempat mendengar ada teriakan-teriakan ya. Tapi menyangka bahwa itu sempat terjadi pertengkaran seperti biasa. Tetapi ternyata disitulah tersangka memutilasi istrinya sendiri. Ya, kabarnya sejak diperiksa masih ada tetapan-tetapan kosong. Ada istighfar bahkan katanya begitu. Tapi kemudian masih diagnos awalnya adalah ada gangguan kejiwaan. Tapi memang untuk setiap kasus pembunuhan seperti ini, jangan langsung dicap. Iya, karena dia harus dihukum sebenarnya ya. Iya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang pada saat itu warga sempat terdengar ada teriakan-teriakan, ada pertengkaran yang terjadi. Dan kita akan mengajak langsung ya, bagaimana sebenarnya peristiwa ini bisa terjadi, kronologi seperti apa. Sudah bergabung bersama kami, AKBP Akmal, Kapolres Ciamis yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi. Ya, Pak Kapolres sejauh ini dari pemeriksaan yang sudah dilakukan, motifnya apa Pak Kapolres? Ya, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan sakti dan pendalaman-pendalaman oleh TKP kemarin, didapatkan informasi awal bahwa beberapa hari terakhir memang ada perubahan dari perilaku si pelaku. Hal ini terkonfirmasi oleh petugas Puskesma Keranca yang tempat berkunjung ke rumah pelaku. Karena laporan istri dan keluarga pelaku bahwa sejak hari Senin Selasa ada perubahan perilaku dari pelaku ini, dan tempat juga diberikan semacam obat penenang. Jadi, buat penenang diberikan untuk dua hari. Ya, kemudian oleh petugas dari Puskesma Keranca disampaikan untuk mengupdate perkembangan dari perilaku dari pelaku ini. Tapi, kemudian dari pihak keluarga tidak ada konfirmasi kembali ke petugas Puskesma sampai terjadinya kejadian kemarin. Oke, Pak Kapolres kalau melihat dari apa, gerak-gerik ataupun kemudian hubungan selama ini dengan istri, apakah memang ada hubungan yang tidak baik sebelumnya sehingga mengakibatkan terjadinya adanya pembunuhan ini atau bagaimana? Ya, ini tentu kami akan melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya, terutama anak dari korban ataupun pelaku. Jadi, sementara kami belum bisa mengambil keterangan lebih jauh karena anak kedua korban masih trauma dan tentunya kami akan lebih berhati-hati untuk mendapatkan keterangan dari pemeriksaan. Nah, Pak Kapolres artinya dari pemeriksaan saksi-saksi gitu ya, ini dia dibawa ke Puskesmas pada saat itu karena apa awalnya begitu? Ya, jadi informasi dari petugas Puskesmas menyampaikan ke kami bahwa laporan dari istri yang juga menjadi korban, ada perubahan perilaku dari pelaku ini beberapa hari terakhir. Bahkan sempat kabur, meninggalkan rumah, dan juga perilaku yang memang lebih reaktif dibanding hari-hari sebelumnya. Ya, dari pengakuan mungkin keluarga tersangka, apakah tersangka ini depresi atau ada apa begitu, Pak Kapolres? Ya, tentunya untuk sampai kesimpulan ke sana, kami akan mengambil keterangan dan juga pemeriksaan oleh dokter jiwaan kepada pelaku. Dan kami sudah jadwalkan untuk pemeriksaan kejiwaan akan dilakukan hari Senin, Lusa. Baik, selain Pak Kapolres, kita juga sudah tersambung bersama dengan Ketua RT dari lokasi pelaku ini tinggal, ada Pak Yoyo Tarya. Selamat pagi, Pak Yoyo. Selamat pagi. Baik, nanti kita akan coba berbincang juga dengan Pak Yoyo ya, karena Pak Yoyo juga akan kabarnya juga melihat pada saat kejadian, saksi-saksi warganya juga melihat beberapa sempat direkam begitu ya. Nanti kita akan tanya usai jeda ya Pak Yoyo ya. Tetap di sini, Pak Mirsadi, apa kabar Indonesia pagi? Terima kasih.